Saat energi yang ada di kiri kanan kita adalah besar energi negatif akibat tindakan dan cara sarta Cara-cara yang kita lakukan adalah cara-cara yang tidak memusulkan energi yang positif Suka mengolok, tidak ada respon, tidak respek semaunya sendiri Hanya memenuhi keinginan, hanya memenuhi tidak melakukan pengendalian Hanya memenuhi keinginan dan kesenangan semata Maka kita berada di dalam jiwa kita terkoyak, kita terjajah oleh angan-angan, oleh imajinasi, oleh khayalan Oleh perilaku pembenaran-pembenaran tanpa kepas dan arah dan tujuan Dan kita hidup akan selalu mencari alibi, bukan argumen Kemudian diwi-dwi, diwi jabatan Tidak dewasa Kalau ada yang ngandani langsung ngamuk Jabatanmu apa, aku itu tukang becak ngandani aku Tidak dewasa Kau itu diwi bondo apa Ngekei ratau Kok wani-wani kau itu ngandani aku Ngomongi aku Tidak dewasa Saat diberi masukan, diberi pemikiran, ngamuk Karena memandang merendahkan yang lain, itu berarti tidak dewasa Saat kita usul, usulan kita tidak diterima, ngamuk Akhirnya Walau ot, atau katakan kalau bahasanya orang-orang politik Itu berarti tidak dewasa Sehingga diberi masukan, atau seorang gilem nompok, tidak pendapatku diwi Atau sehingga yang kita memberi masukan, tidak ditompok, ngamuk Itu bodoh-bodoh sebenarnya tidak dewasa Kan begitu Walaupun saya tidak mengatakan TK kan tidak Itu kan zaman bien Pernah kejadian Jadi maksudnya bahwa kita berbicara bukan misalnya subjek Kehidupan kita terkadang mengalami siklus Supaya menjadi tidak diumbang Ambingkan ledaya tarik dan yang torak Kapan Saat kita tidak lagi orientasinya adalah lahir untuk lahir jasad Untuk jasad Kapan itu? Saat telah mengetahui inti kehidupan Untuk apa sih kita itu hidup bernafas di dunia Maka kan ukapannya kan sampai mengeforiakan Nunggu Satriopi Ningit Nunggu Imam Mahdi Nunggu Ratu Adil Itu sebenarnya karena permasalahnya adanya inti irisalah Ajaran supaya manusia tidak terumbang Ambing oleh kehidupan ini ada ilmunya Orang nunggu Tapi setelah benar-benar datang ayatnya itu Baik itu Quran, baik itu Injil, baik itu kitab-kitab yang lain Setiap kali datang padahal mereka meminta selalu ditolak Kaget Dikirau kuing, konek tekok langsung andum duwik Tiba ejek nganggu Luweh jihad Padahal tidak begitu Seharusnya kan begitu Dilengkapi kehidupan ini supaya tahu tujuan hidup Sehingga kalau kita membuat program Ruh maksudnya Ruh tujuannya Program menjadi jelas Jadi jelas Bahkan pada saat ternyata yang ditunggu ternyata membawa risalah Toto coroni podo Dalam mengurahkan makna berbeda Itu sudah tidak dewasa Kadang sudah ditolak Dan takut jika Yang banyak begini Kalau sesuatu Al-Quran Takut jika Apa yang telah diajarkan itu salah Dia menjadi takut jika disalahkan Kan gitu Yang banyak kan gitu Untuk mendapat menjadi manusia yang mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup Dan menjadi manusia yang solutif Atau sebaliknya menjadi manusia sampah Manusia yang sia-sia Terpuruk sesungguhnya itu adalah perihal Bagaimana kita menjadi hidup ini Sikap hidup kita Kita tujuan hidup kita Dan kehidupan ini Memang pilihan Akan tetap terpuruk sia-sia Atau menjadi yang bahagia Itu tergantung kita Jadi begini Bangunan komunikatif Maksudnya komunikatif itu Tidak hanya lesan Ngomong Tapi bangunan komunikatif itu Bangunan yang kita Merefleksikan Mentransfer Untuk saling mengerti Dan saling memahami Melalui bahasa lesan Bahasa tubuh Bahasa mata Tapi intinya sudah terbuka Lapang dada Rasional Nalar Begitunya Bangunan komunikatif Musawarohan Kebersamaan Kekeluargaan Untuk terkoneksi Konsisten dan bersungguh-sungguh Menyiapkan diri bagai tanah Menyiapkan diri bagai media tanam Yang untuk menjadi Dia yang subur Yang siap ditanami biji Kemudian Diberi Nutrisi Disiram Dijaga Dirawat Sampai berbunga Sampai berbuah Dan siap panen Kemudian dipanen Maka hal itu Disebut sebagai Siklus produktivitas Itu disebut sebagai Siklus produktif Disebut produktivitas Dia disebut produktif Maksud saya Itu kan siklus produktivitas Maka itu disebut sebagai Orang yang produktif Siapa yang nanam Maka dia yang memanen Dan yang menghasilkan Siklus menjadi manusia Yang produktif Inilah disebut Beruntung Jadi pada saat Ini diserupakan Bagaikan Media tanam Yang dari tanah Yang disiapkan Subur Kemudian Disiapkan Sesedemikian rupa Dengan komposisi Yang telah dihitung Dengan perbandingan Yang telah Dibuat Sesuai kebutuhan Tanaman Kemudian Biji Dimasukkan ke dalam Media tanam Maka kita butuh Menyiram Kita butuh Merawatnya Sampai Pada tinggi Berbunga Berbuah Kemudian dipanen Itu sebagai Siklus produktivitas Maka Itu disebut produktif Inilah yang disebut Sebagai beruntung Artinya bahwa Beruntung itu Bukan instan Beruntung itu Bukan coba-coba Beruntung itu Bukan tafsir Kira-kira Beruntung itu Bukan judi Gambling Jadi kalau Kamu menang Judi Gambling Itu bukan Disebut Untung Judi itu Pada saat kamu Itu Itu tetap Kamu Kategori Orang yang Rugi Pada saat Orang yang Melakukan judi Kalau kita Anggapannya Adalah Sudah Dalam posisi Yang dikatakan Beruntung Itu orang Pada saat Dia itu Ongkone Metu Maka dia Mengatakan Beruntung Pada saat Posisi Kita Hasil Dari untung Untungan Hasil Dari Gambling Maka akan Mencengkram Pemikiran Kita Penglihatan Kita Telinga Kita Semuanya Akan Digunakan Mencari Perilaku Perilaku Untung Rugi Akan Dicengkram Oleh hati Sanubari Untuk Memenuhi Kesenangan Dan Keinginan Yang Bukan Kebutuhan Hanya Untuk Memenuhi Ego Itu Berarti Bukan Beruntung Beruntung Itu ada Proses Yang harus Dilalui Dari Mulai Penyiapan Lahan Dadanya Masing Pikirannya Sendiri Dilatih Dididik Untuk Berlatih Rasional Nalar Dilatih Untuk Lapang Dadanya Goro Sehingga Biji Akan Tumbuh Berkembang Dan Berbuah Butuh Dilatih Itulah Produktif Maka Itu akan Menjadi Orang Yang Beruntung Ketidakpastian Akibat Tidak Mengenal Dengan Sebenar Benarnya Setiap Kali Kita Tidak Mengenal Sesuatu Maka Dan Kita Apalagi Apalagi Kita Tidak Berani Jujur Apalagi Kita Tidak Terbuka Apalagi Kita Fanatik Apalagi Kita Kultus Maka Kita Berada Di Dalam Berlaku Ketidak Pastian Kita Berada Di Dalam Kejolak Dan Menimbulkan Ambigu Dan Jiwa Seseorang Ini Akan Tercengkram Oleh Otak Yang Tertambat Ditambat Oleh Cengkraman Pikiran Pikiran Dan Tindakan Tindakan Hati Sanubari Hati Sanubari Itu Hati Yang Kosong Hati Yang Kosong Tidak Memiliki Arah Dan Sasaran Serta Tujuan Yang Di Dalam Kepastian Karena Tidak Mengenali Keberadaan Tuhannya Sebagai Pintu Pulang Jika Sewaktu-waktu Masa Pakai Jasad Habis Bahwa Dunia Itu Adalah Bagian Dari Kehidupan Kamu Itu Sudah Murid Dari Kehidupan Kekosongan Batin Karena Tidak Ada Kehadiran Dia Di Dalam Hati Maka Kehidupan Kita Akan Dicengkram Oleh Simbol Simbol Nama Nama Belaka Hidupnya Akan Dikewasa Dari Retorika Saitoni Selalu Menghitung Dan Pengaruh Dari Angka-angka Dan Pandangan Orang Lain Dan Akan Mudah Berperansangka Kepada Orang Lain Saat Ketidakpastian Arah Dan Tujuan Ini Yang Menjadi Sasaran Maka Aktifitasnya Itu Akan Menjadi Energi Negatif Jemrah Kemekullah Kita Bersama Memunculkan Energi Positif Dalam Diri Kita Energi Ilahiyah Kita Mulai Dengan Kesungguhan Yang Tadi Saya Sebut Mulai Dari Kita Menjalankan Solat Dan Kita Jaga Solat Itu Komunikasi Itu Sebab Pada Saat Kita Jiwa Kita Kosong Kita Akan Goncang Saat Energi Yang Ada Di Kiri Kanan Kita Adalah Besar Energi Negatif Akibat Tindakan Dan Cara Sarta Cara Cara Yang Kita Lakukan Cara Cara Yang Tidak Memusulkan Energi Yang Positif Suka Mengolok Tidak Ada Respon Tidak Respek Semaunya Sendiri Hanya Memenuhi Keinginan Hanya Memenuhi Tidak Melakukan Pengendalian Hanya Memenuhi Keinginan Dan Kesenangan Semata Maka Kita Berada Di Dalam Jiwa Kita Terkoyak Kita Terjajah Oleh Angan Angan Oleh Imajinasi Oleh Hayalan Oleh Perlaku Pembenaran Pembenaran Tanpa Kepas Dan Arah Dan Tujuan Dan Kita Hidup Akan Selalu Mencari Alibi Bukan Argumen Untuk Untuk Menjadi Mereka Yang Beruntung Pertama Pertama Untuk Dapat Selalu Menjaga Niat Dan Tujuan Hidup Menjaga Keberadaan Dia Selalu Menjaga Ingatan Keberadaan Dia Kehadiran Dia Dalam Rasa Hati Nurani Sobat Apa Yang Kita Lakukan Tidak Sia Sia Kedua Memiliki Kesadaran Bahwa Perkembangan Potensi Setiap Dari Diri Kita Masih Masih Ini Akan Terbentuk Di Lingkungan Yang Baik Dan Kondusif Yang Akan Memperdayakan Diri Kamu Sendiri Maka Setiap Dari Diri Kita Itu Bertanggung Jawab Terbentuknya Situasi Dan Kondisi Atmosfer Belajar Berkaya Kreatif Dan Bahkan Inovatif Saat Lingkungan Kita Positif Lingkungan Kita Budaya Belajarnya Kuat Maka Rasa Malas Aras Arasan Itu Akan Yingkir Karena Energinya Adalah Positif Tapi Jika Kamu Ingin Belajar Tapi Energi Lingkungan Kamu Adalah Negatif Ya Kalau Rasional Sih Arap Sinau Kancanya Membuli Kancanya Ngelok Menjadi Tidak Akan Belajar Maka Kamu Bertanggung Jawab Terhadap Diri Kamu Sendiri Terhadap Memperdayakan Potensi Kamu Supaya Muncul Itu Akan Dipercepat Lingkungan Yang Mendukung Prosesnya Kemudian Ketiga Pemahaman Bahwa Dari Setiap Diri Ini Oleh Allah Telah Dilengkapi Pendengaran Dan Penglihatan Serta Akal Pikiran Ini Adalah Energi Potensial Kamu Saya Ulang Ketiga Pemahaman Bahwa Dari Setiap Diri Ini Oleh Allah Telah Dilengkapi Pendengaran Penglihatan Akal Ini Adalah Energi Potensial Kamu itu Energi Potensial Diri Kamu itu Sadaran Kamu itu Energi Potensial Energi Ini Jangan Kamu Rusak Terhadap Perlaku Yang Merusak Keempat Jadilah Manusia Yang Jujur Berlatih Sejak Awal Lapang Dada Dan Objektif Memahami Mengamati Dan Menyimpulkan Dengan Objektif Menerima Dengan Lapang Dada Dan Mengaku Mengakui Dengan Jujur Memang Hal Ini Adalah Berat Kita Butuh Latihan Namun Demi Kebenaran Keselamatan Demi Perkembangan Dan Kemajuan Ini Adalah Kenisayan Untuk Dapat Dijalani Dan Dinyatakan Dalam Diri Kita Terwujudnya Satu Karakter Dalam Diri Kita Karakter Jujur Terbuka Dan Lapang Dada Kemudian Kelima Meliki Kemampuan Berlatih Terus Kemampuan Pengendalian Diri Pengendalian Diri Dari Dari Perbuatan Dan Perlaku Yang Merusak Yang Menghalangi Serta Yang Menutupi Perkembangan Dan Kemajuan Meliki Kemampuan Pengendalian Diri Orang Yang Ingin Harus Ditoruti Akan Kehilangan Rasionalnya Kenan Gunakan Akal Pikiran Rasional Untuk Menyingkirkan Tutup Tutup Hijab Hijab Yang Berupa Perlaku Perlaku Jumut Kaku Gunakan Pikiran Rasional Ketujuh Gunakan Akal Dalam Perlaku Nalar Masuk Akal Dan Berhubungan Menggunakan Akal Nalar Masuk Akal Berhubungan Dari Apa Yang Didengar Kita Menjadi Nalar Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Baca Itu Pasti Kita Menggunakan Nalar Kita Dikatakan Menggunakan Akal Kita Menggunakan Nalar Supaya Tidak Terjebak Tidak Terjebak Oleh Apa Yang Kita Dengar Dan Apa Yang Kita Lihat Sesungguhnya Adalah Kebohongan Supaya Kita Tidak Terjebak Oleh Banyaknya Urayan Kata Yang Membingungkan Maka Kita Harus Punya Nalar Yang Dihubungkan Dengan Hati Nurani Karena Tujuannya Kehati Nurani Ini Akan Menuju Kepada Tuhan Atau Hanya Kesenangan Kedelapan Berani Menghadapi Fakta Hidup Kedelapan Berani Menghadapi Fakta Hidup Kesembilan Jadilah Sebagai Kader Kader Sadar Kamu itu Sebagai Kader Yang Memiliki Kekuatan Resiliansi Kekuatan Menjadi Manusia Yang Memiliki Daya Kuat Maksud Saya Memiliki Daya Tata Kelapa Makmur Jadilah Sebagai Kader Dengan Perlaku Resiliansi Memiliki Daya